Intro Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di kalam Ramadan Akan saya jelaskan lebih lanjut tentang kepedulian sosial kepada orang lain Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa kita perlu memberikan pertolongan dengan harta yang kita miliki kepada orang lain Tetapi pada yang keempat ini kriteria orang yang bertakwa adalah orang yang membayarkan zakatnya Nah zakat itu merupakan rukun Islam yang paling menderita dibandingkan dengan rukun Islam yang lain Bahkan dibandingkan dengan haji yang membutuhkan biaya yang lebih banyak Itu orang lebih suka menunaikan ibadah haji daripada membayarkan zakat Nah untuk itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada umat Islam Yang memang memiliki harta sudah mencapai nisop untuk menunaikan zakatnya Supaya tidak termasuk orang-orang yang bahil Karena zakat adalah rukun Islam dan merupakan hal yang sangat penting untuk mengubah martabat umat Islam Sehingga orang yang lemah bisa ditolong dengan zakat itu Kegiatan dakwah Islam pun bisa dikuatkan, bisa digiatkan dengan zakat itu Untuk itu saya menyerukan betul kepada umat Islam yang memang hartanya berkelebihan untuk menunaikan kewajiban zakatnya Sekurang-kurangnya 2,5% Karena 2,5% itu merupakan batas kebahilan seseorang Ketika seseorang enggan mengeluarkan sebatas itu maka dia termasuk orang yang bahil Itulah pentingnya menunaikan ibadah rukun Islam yang bernama zakat Karena zakat itu mempunyai tiga fungsi Fungsi yang pertama adalah membersihkan jiwa Fungsi yang kedua membersihkan harta Kemudian fungsi yang ketiga adalah menenteramkan hati Maka orang yang punya harta kemudian sudah menunaikan zakat Insya Allah jiwanya akan bersih, hartanya akan bersih, dan jiwanya akan tenteram Nah kemudian yang kelima Kriteria orang yang bertakwa adalah menepati janji apabila dia berjanji Nah hal ini kelihatannya sangat sederhana Tetapi dalam praktek, dalam kehidupan nyata Orang kadang-kadang demikian mudah untuk mengingkari atau tidak menepati apa yang ia janjikan Baik orang yang berhutang maupun orang-orang yang bekerja di dunia politik itu biasanya banyak berjanji Tetapi semakin banyak berjanji itu semakin banyak pula yang diingkari Maka saya teringat apa yang dikatakan almarhum Kiai Haji Hase Mujadi Dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu banyak bersumpah Sebelum ia diminta Itu tanda-tandanya dia akan berdusta Dan yang terakhir, yang keenam adalah orang yang sabar Sabar dalam penderitaan, sabar dalam kesempitan, dan sabar dalam peperangan Maka sabar itu menjadi kata pengunci bagi orang-orang yang bertakwa Mengapa ditutup dengan sabar? Karena meskipun orang itu sudah berbuat sebaik mungkin Belum tentu menggembirakan semua orang Belum tentu semua orang itu senang dengan kebaikan yang kita lakukan Nah untuk itulah tanda terakhir dari orang yang bertakwa adalah sabar Jadi yang baik-baik di depan sudah dilakukan Tetapi masih harus dibutuhkan kesabaran yang tanpa batas Nah orang-orang yang melakukan enam perkara itulah orang yang benar imannya Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa Pemirsa kalam Ramadan yang berbahagia Akhirnya saya simpulkan bahwa kriteria orang yang bertakwa Yang pertama adalah beriman Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada kitab, dan iman kepada Rasul Dan tanda yang kedua adalah memberikan harta yang dicintainya Pertama kepada gerabat dekat, kedua kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada imnusabil, kepada peminta-minta, dan kepada buddha Buddha ini sekarang sudah tidak ada maka tidak perlu dipikirkan lagi Kemudian kriteria yang ketiga orang bertakwa adalah orang yang menunaikan sholat Sholat yang baik adalah sholat yang dilakukan dengan tenang dan senang Kemudian bisa mengubah perilaku menjadi lebih baik Dan kriteria yang keempat orang yang bertakwa adalah menunaikan zakat Saya ingatkan bahwa zakat itu punya fungsi tiga Satu membersihkan jiwa dari kebahilan Kemudian yang kedua membersihkan harta Dan yang ketiga menenteramkan hati Kemudian kriteria yang kelima orang bertakwa adalah Menempati janji apabila dia berjanji Dan yang terakhir adalah sabar Demikian yang saya sampaikan Sampai ketemu pada kalam Ramadan yang akan datang Bilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!